Untuk merekam screen dan audio pada Macbook Pro, langkah pertama yang kita lakukan, kita ke System Reference. Posisinya ada di sini. Kita klik System Reference, lalu kita klik di sini. Kita pilih Sound. Di Sound ini kita bisa adjusting sensitivitas internal microphone. Kita bisa kecilin atau kita bisa besarin, tergantung kebutuhan. Setelah itu, kita ke Spotlight Search. Posisinya ada di sini. Kita klik. Lalu kita ketik Quick Time Player. Kita klik. Lalu kita ke File. Nah, di File ini kita pilih New Screen Recording. Karena saya lagi proses merekam, jadi tulisan New Screen Recording-nya terlihat grey. Kita klik New Screen Recording. Kita klik New Screen Recording. Dia akan muncul seperti ini. Sudah saya screenshot. Kita pilih internal microphone. Lalu kita klik tombol record. Dia akan muncul seperti ini. Setelah itu kita klik di layar. Setelah itu kita klik di layar. Maka, tombol ini akan menyala. Jika tombol ini sudah menyala, maka proses perekaman sudah dimulai. Semua aktivitas yang kita lakukan di layar. Semuanya akan terekam. Kita coba kita buka Google. Kita buka YouTube. Coba kita playback satu video. Ini juga bisa terekam. Suara di dalam video ini juga akan terekam. Setelah selesai. Kita bisa klik ini. Setelah kita klik ini. Akan muncul seperti ini. Kita tulis namanya. Dan kita simpan di mana. Tergantung pilihan. Kalau kita simpan di desktop. Dia akan muncul seperti ini. Kita lihat. Di get info. Ini sudah saya rekam sebelumnya. Nah, dimensi dari file hasil perekaman itu 2880x1800. Codecnya juga sudah A264. Gampang kan cara merekam screen dan audio di Macbook Pro? Kalau ada pertanyaan. Silahkan komen di video ini. Terima kasih karena sudah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.